Rusia menjadi tuan rumah pertemuan meja bundar Dewan Ekonomi Eurasia. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin Azerbaijan dan Armenia berdebat secara terbuka di depan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertukaran yang menggaris bawahi sejauh mana perbedaan mereka atas wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia dan Azerbaijan telah berselisih selama tiga dekade berperang dua kali atas Nagorno-Karabakh. Dalam beberapa bulan terakhir, dua belah pihak telah menyatakan keinginan yang meningkat untuk menandatangani perjanjian perdamaian permanen bahkan ketika pertempuran terus berlanjut. Dalam pertemuan meja bundar Dewan Ekonomi Eurasia di Moskow ini, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengangkat masalah koridor Lachin, jalan yang menghubungkan Armenia ke daerah kantong Nagorno-Karabakh yang berpenduduk Armenia di wilayah Azerbaijan. Aktivis Azerbaijan pada pertengahan Desember mulai menghalangi jalan yang menurut Pashinyan harus berada di bawah kendali penjaga perdamaian Rusia, namun Baku kemudian mendirikan pos pemeriksaan di sepanjang jalan itu. Terima kasih telah menonton! T Commerce, ya! Presiden Azerbaijan menggunakan bahwa ini menambah terdapat terdapat armenia yang terlambang diperlukan terdapat armenia. Saya ingin beritahu, bahwa ini berbicara di dalam kejahatan 9 pukta tersebut berbicara 9 noabria 2020. Saya ingin mengatakan bahwa ini berkata hanya tentang satu koridor, dan ini koridor latihan yang harus dikontrol oleh rakyat rakyat rakyat, tapi kekurangan ini tidak bisa terblokir oleh orang-orang. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev membantah dengan mengatakan, Azerbaijan tidak memblokir koridor manapun dan meminta Armenia tidak perlu menggunakan platform ini untuk tuduhan yang tidak berdasar. Kedua pemimpin terus berdebat selama beberapa menit sebelum Putin menutup pembicaraan karena topiknya sensitif. Dia dijadwalkan menjadi tuan rumah pembicaraan tiga arah dengan Aliyev dan pasinya nanti. Ada alasan serius untuk normalisasi hubungan antara Azerbaijan. dan Armenia atas dasar pengakuan bersama atas integritas dan kedaulatan teritorial.